Halo co-friends, pada soal kali ini kita akan mengerjakan soal mengenai limit. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa fungsinya itu dinyatakan dalam bentuk grafik ini. Nah, dari sini diketahui bahwa P adalah elemen dari himpunan sebagai berikut ini. Jadi di sini ada 1, 5, 8, dan 11. Jika limit fx untuk x mendekati P ada, maka kita harus mencari berapa nilai P yang memenuhi persyaratan ini. Jadi untuk mengerjakan soal ini, maka kita harus memahami bahwa agar suatu limit dianggap ada, maka limit fx untuk x mendekati P dari kiri itu harus sama dengan limit fx untuk x mendekati P dari kanan. Jadi dari sini kita bisa lihat untuk tiap nilai yang ada pada himpunan. Jadi misalnya di sini, untuk limit fx untuk x mendekati 1, kita dapat lihat di sini bahwa jikalau x mendekati 1 dari kiri, fx-nya itu mendekati W. Dan jikalau x mendekati 1 dari kanan, fx juga mendekati W. Sehingga benar bahwa limitnya itu ada, yaitu W. Karena didekati dari kiri dan dari kanan, sama nilainya yaitu W. Jadi kita bisa lanjutkan untuk x mendekati 5. Jadi di sini, untuk limit fx, jikalau x mendekati 5 dari kiri, dia mendekati 0. Dan jikalau x mendekati 5 dari kanan, nilainya juga 0. Sehingga didekati dari kiri maupun kanan, hasilnya sama yaitu 0. Sehingga limit untuk x mendekati 5 ini ada. Karena didekati dari kiri dan didekati dari kanan, hasilnya sama. Selanjutnya, untuk limit fx, untuk x mendekati 8. Di sini, di saat x mendekati 8 dari kiri, kita dapat lihat bahwa dia mendekati U. Jadi di sini adalah sama dengan U. Dan jikalau x mendekati 8 dari kanan, maka nilainya adalah 0. Sehingga kedua limit ini tidak sama saat didekati dari kiri dan didekati dari kanan. Sehingga limit fx, untuk x mendekati 8 tidak ada. Sehingga ini bukan salah satu jawaban yang kita cari. Selanjutnya, untuk yang terakhir, yaitu di saat x mendekati 11. Jadi di sini, yang pertama untuk limit fx, untuk x mendekati 11 dari kiri, fx mendekati V. Dan jikalau x mendekati 11 dari kanan, maka fx-nya juga mendekati V. Sehingga limitnya adalah ada, yaitu sebesar V. Jadi nilai P yang memenuhi di sini adalah, kita tulis dalam himpunan, yaitu 1, 5, dan 11. Jadi 1 karena di saat x mendekati 1, dalam hal ini kan P sama dengan 1. Jadi limitnya itu ada. Kemudian di saat x mendekati 5, di mana 5 ini adalah P-nya, itu juga ada. Dan di sini, di saat dia mendekati 8, itu tidak ada. Dan di saat mendekati 11, dia itu ada. Sehingga inilah jawaban dari persoalan ini. Jadi sampai sekian, sampai jumpa pada soal-soal berikutnya.